hai oke teman-teman balik lagi di game rate 4 ini ya teman-teman jadi sesuai 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 apa ya jadi ya seperti biasa deng maksudnya seperti biasa di video kali ini saya akan apa bikin sesuai request kalian ya teman-teman aja di disini saya akan bikin kemarin tuh ada udah nggak berapa tiga hari empat hari yang lalu ada yang minta untuk dipikirkan MV Agusta Brutale jadi Brutale 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 kalau bahasa sini jadi ini yang minta ya teman-teman jadi kita disini tuh ada Brutale Brutale lagi teman-teman Brutale MV Agusta Brutale 800cc itu ada dua varian dua versi yang yang satu Brutale 800 biasa nah disini ada Brutale 800rr teman-teman jadi sama-sama 798cc atau 800cc tiga cylinder juga nah jadi disini tuh cuma ya enggak cuma ya jadi bedanya tuh bedanya tuh jauh ya teman-teman ya jadi disini tuh 110hp bagi yang Brutale 800cc ini dan yang rr ini yang 800rr ini 150hp dan beratnya itu beda 4kg ya jadi disini beratnya 191 disini 195 jadi ya kita beli yang paling kencang aja ya teman-teman ya buat si Brutale ini teman-teman jadi oke ya kita beli yang paling kencang oke seperti ini motornya ya bro-bro dan semuanya jadi seperti itu motornya Brutale 800rr bagi yang belum subscribe di subscribe dulu oke jadi udah kita beli si Brutale 800 ini jadi langsung masuk garasi jadi sebelum kita lanjut untuk memodifikasi motor ini dan kita nanti coba di jalanan sebelumnya yang belum subscribe di subscribe dulu temen-temennya jadi apa subscribe kalian tuh semangat buat saya ya teman-teman apalagi kalau di like apalagi ditambah komen uh saya langsung tambah semangat ya teman-teman nambah semangat bikin kontennya teman-teman jadi seperti itu ya jadi oke kita lanjut ke bagian memperateli bagian-bagian yang nggak penting disini ya teman-teman jadi ini tuh nggak penting ya jadi nggak perlu sparkboard kalau di game ya teman-teman ya sebenarnya juga nggak perlu kita ban disini udah Brixton ya tapi ah nggak usah yang ada alurnya kita pakai Brixton yang gondol lah ya teman-teman ya jadi kita juga disini bakal ganti velgnya jadi velgnya nggak perlu yang original karena yang original nggak bisa di chat ya teman-temannya disini ya nggak bisa di chat ya kalau kalian tahu dia mungkin kita disini pakein velgnya si YGR karena saya kangen sama velg YGR lama nggak pakai teman-teman jadi kita warnain apa di sini okelah teman-teman saya di sini akan pakai warna yang merah ya teman-teman merah nggak tua nih merah ya cocok ya Bro 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 kita pakai warna merah nanti kita ganti kita objek warna merah juga nantinya tuh suspensi kita ganti seperti biasa braking juga kita ganti karena ini saya motif motifnya itu racing ya teman-teman racing look dan enggak cuma racing look juga maksudnya full racing ya jadi nanti kita pour up mesinnya di sini ada kedua narkot yang ngomong-ngomong teman-teman ada thermic noni dan satunya itu SC project wow oke 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 jadi SC project ini kayaknya kita pakai yang ini teman-teman the best part-nya nih tuh narkotnya tuh ya bisa dilihat tuh edan-edan muler ya nguler-nguler gitu mantep oke lah ya jadi oke kita pakai SC project yang ini teman-teman mantep sekali narkotnya di Oke kita juga board up mesinnya nah dari 150 HP sampai 180 horsepower beratnya juga terkurang sekitar 4 kg ya teman-teman ya jadi 188 kg jadi 184 uh hui jadi ini motor naked dari si MV Agusta ya teman-teman ya jadi oke lah kita langsung coba di track ya teman-teman Oke teman-teman kita udah sampai di tracknya dipakai motor MV Agusta ini teman-teman jadi dari sini pakai cockpit cam ya jadi cockpit cam ya jadi seperti ini cockpit dari si MV Agusta dan pemandangannya tuh di situ indah sekali teman-teman ya di situ ada si apa namanya ya ada si apa itu namanya ondar-ondar ya apa sih itulah ya bahasa Indonesia nya kalau di sini tuh bilangnya ondar teman-teman jadi ya seperti itu ya jadi seperti ini cockpitnya dari si MV jadi kita geber dulu coba ya oke ya jadi kita ganti view dulu ganti kamera seperti ini MV Agusta nya teman-teman ya oh iya ngomong-ngomong ini di circuit Suzuka Jepang ya teman-teman jadi cockpitnya tuh pas banget di bagian kaki teman-teman ya jadi tuh pasti agak panas bagian lo meletup apinya ya oke teman-teman jadi kita coba star yuk star limit Ever kind hi Carrie Hi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati